Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Menjadi orang percaya bukan seenaknya dan sebebas-bebasnya. Betul kata Alkitab, kita adalah orang-orang merdeka. Betul kata Alkitab, jika anak itu memerdekakan kamu benar-benar merdeka. Tetapi Alkitab juga berkata, jangan pakai kemerdekaan itu untuk bebas berbuat dosa. Karena itu menjadi orang percaya bukan seenaknya, semaunya namun ada hal-hal penting. Ada tugas-tugas prinsip yang harus yang mutlak dikerjakan dan diperbuat. Yang pertama, yaitu harus mengasihi. Karena mengasihi itu bukan pilihan. It's not a choice. Bukan sebuah pilihan. Kamu boleh mengasihi, tapi kalau kamu udah nggak kuat, yaudah mau diapain. Nah, nggak bisa. Itu harus kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan Alkitab bilang, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi orang yang menganiaya kamu. Jadi jelas prinsip firman Tuhan. Hidup Kristen bukan nggak ada aturan. Bukan merdeka seenaknya, semaunya. Tetapi jelas, harus mengasihi. Mengasihi bukanlah request from God, but command of God. Itu bukan sebuah permohonan Tuhan, tetapi sebuah perintah Tuhan. Dan kalau itu namanya perintah, kalau tidak dikerjakan, ada hukumannya. Kalau kita kerjakan, kita akan melihat kedahsyatan Allah di dalamnya. Haleluya. Yang kedua, harus mengampuni. Mengampuni juga sama. Mengampuni itu bukan sebuah usaha. Ya coba lah usaha untuk mengampuni. Kecuali kalau kamu udah usaha, lalu kamu nggak bisa, ya nggak apa-apalah. Gitu nggak bisa. Karena mengampuni juga adalah perintah Tuhan untuk setiap orang percaya. Kenapa? Karena Kristus juga mengampuni. Bahkan Alkitab jelas bilang, kalau kamu tidak mau mengampuni, Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kamu. Berarti ini bukan soal sakitnya. Tetapi ini soal perintahnya. Soal mengampuni. Jangan selalu kita berpikir gini, lu bagaimana saya bisa mengampuni sakitnya begini lu. Jangan fokus pada sakitnya. Tetapi fokus pada perintah Tuhannya. Saya anak Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Saya mendapat perintah dari Tuhan. Harus mengampuni. Seberat apapun, sesuka rapapun, saya wajib mengerjakannya. Berarti ingat, yang pertama harus mengasihi. Yang kedua jelas harus mengampuni. Dan yang ketiga harus merendahkan diri. Alkitab berkata, rendahkanlah dirimu dalam tangan Tuhan yang kuat. Maka ia akan meninggikan kamu tepat pada waktunya. Berarti saudara ku yang kasih dalam Tuhan, merendahkan diri juga bukan tunggu saya sanggup atau tidak sanggup. Jangan pernah bilang, saya sih maunya merendahkan diri. Tetapi belum bisa. Nah, nggak bisa. Alkitab bilang, barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Berarti setiap orang percaya, mari kita berjuang untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang pertama kita harus mengasihi. Yang kedua kita harus mengampuni. Yang ketiga kita harus merendahkan diri. Yang keempat kita harus kuat dan setia. Karena itu Alkitab jelas berkata, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, itulah yang akan beroleh makotanya. Dan untuk itu Alkitab jelas bilang, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Alkitab berkata sifat yang diinginkan dari setiap orang adalah kesetiaan. Jadi jelas, yang pertama kita harus mengasihi. Yang kedua kita harus mengampuni. Yang ketiga kita harus merendahkan diri. Yang keempat kita harus kuat dan setia. Yang kelima kita harus mengandalkan Tuhan. Nggak ada jalan lain. Alkitab bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah dia mengandalkan Tuhan. Dan Alkitab jelas berkata, yang lain boleh bermegah dengan keretanya, yang lain boleh bermegah dengan kudanya. Tapi kita bermegah di dalam Tuhan yang menyelamatkan kita. Makanya Paulus berkata, kalau aku mau bermegah, aku bermegah di dalam Kristus. Jadi jelas sudah aku yang kasih dalam Tuhan. Hidup Kristen bukan hidup senaknya. Tapi harus mengasihi, harus mengampuni, harus merendahkan diri, harus kuat dan setia. Harus mengandalkan Tuhan. Dan yang keenam, harus tetap berjalan dalam iman. Karena Alkitab berkata, hidup yang kujani sekarang bukan hidup karena melihat. Tetapi hidup karena percaya. Alkitab jelas bilang, tanpa iman, tidak ada seorang pun yang dapat berkenan kepada Allah. Dan yang ketujuh, kita harus hidup dalam kesucian. Karena Alkitab berkata, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Oh Tuhan perintah kepada Yosua, kuduskan dirimu hari ini. Maka besok Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Berarti waktu kita hidup di dalam kasih, kita hidup dalam pengampunan, kita merendahkan diri, kita kuat dan setia, kita mengandalkan Tuhan, kita tetap berjalan dalam iman dan melangkah dalam kekudusan. Disitulah kehidupan kita. Menjadi kehidupan Kristen yang sejati, yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini-harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita, betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita, langkah-langkah ke depan kita. Penelurian kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini, kita memang sedang membahas tentang harus diperbuat. Karena hidup Kristen betul kita dimerdekakan. Tetapi bukan berarti kita bisa hidup seenaknya dan semaunya. Ada hal-hal prinsip yang harus diperbuat. Karena keberadaan kita sebagai orang percaya. Haleluya. Nah, sudah gue yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang harus diperbuat, kita mau sama-sama belajar dari bilangan pasal 15. Bilangan 15, ayatnya yang pertama. Bilangan pasal 15, ayat yang pertama. Sampai ayatnya ke 12. Bilangan 15, ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Di bawah judul perikop, korban api-apian. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada orang Israel. Dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri, yang akan kuberikan kepadamu menjadi tempat kediamanmu. Dan kamu undang mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan, dari lembu sapi atau kambing domba, baik korban makan atau korban semblihan, baik untuk membayar satu nasar khusus, atau sebagai persembahan sukarela, atau pada waktu perayaan-perayaanmu, dan dengan demikian menyediakan bau yang menyenangkan bagi Tuhan, maka orang yang mempersembahkan persembahan itu kepada Tuhan, haruslah, perhatikan baik, haruslah mempersembahkan sebaik korban sajian, sepada sepuluh eva tepung yang terbaik. Diolah dengan seperempat hin minyak, dan beserta korban bakal atau korban semblihan itu, engkau harus, perhatikan baik, engkau harus juga mempersembahkan seperempat hin anggur, sebaik korban curahan, untuk setiap ekor domba yang dipersembahkan. Tapi jika persembahan itu seekor domba jantan, engkau harus, perhatikan lagi, engkau harus mempersembahkan sebaik korban sajian, dua seperempat sepuluh eva tepung yang terbaik, diolah dengan sepertiga hin minyak, dan sebaik korban curahan, haruslah, kembali kata yang sama, haruslah, kau persembahan sepertiga hin anggur, menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan apabila kau mengolah seekor lembu, sebaik korban bakalan, atau sebaik korban semblihan, baik untuk membayar suatu nazar, khusus maupun, sebaik korban keselamatan bagi Tuhan, maka beserta lembu itu, haruslah, dipersembahkan sebaik korban sajian, tiga persepuluh eva tepung yang terbaik, diolah dengan setengah hin minyak, dan sebaik korban curahan, haruslah, kau persembahkan setengah hin anggur, itu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah, saya ulangi sekali lagi, harus, diperbuat untuk setiap ekor lembu, dan untuk setiap ekor domba jantan, dan untuk setiap ekor domba atau kambing. Beberapapun jumlah hewan yang kamu olah untuk setiap hewan itu, harus kamu perbuat demikian juga. Selain bayangin, berkali-kali diulangi satu kata penting ini, harus, 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 itu berarti orang percaya terikat dengan hukum yang sangat jelas. Kita nggak bisa sembarangan, terus, kalian sudah pikir, oh hidup Kristus Yesus sudah mati, buat kita dari skrip salib, anugerah membuat kita bisa hidup seenaknya, betul kita merdeka, merdeka dari dosa, merdeka dari penjajahan setan, merdeka dari segala kuasa-kuasa kegelapan, merdeka dari segala kebodohan-kebodohan kita, tapi kita tetap harus melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kalau kita sebagai orang percaya mengerjakan yang harus kita perbuat, maka yang pertama kita menyenangkan hati Tuhan. Jadi bukan sekedar, oh ya harus, 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 bukan. Tetapi kita tahu, dengan kita mengerjakan yang harus kita kerjakan, mengerjakan perintah-perintah Tuhan ini, yang pertama kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, sudah bisa bayangin nggak, kalau Tuhan di atas segala Tuhan, raja di atas segala raja, bisa kita senangkan hatinya, maka segala yang dasyat, segala yang baik, segala yang luar biasa, akan dicurahkan dalam hidup kita. Iya kan? Jadi jelas, yang pertama dengan kita mengerjakan yang harus kita perbuat, kita menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua, kita akan menjadi berkat yang besar bagi banyak orang, sehingga bukan hanya kita yang beroleh keuntungan, tetapi orang di sekitar kita, akan merasakan kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan mau bukan sekedar kita diberkati, tapi bagaimana hidup kita berarti dan menjadi berkat buat banyak orang. Lalu yang ketiga, kalau kita mengerjakan apa yang harus kita perbuat, kita akan makin dekat dengan Tuhan. Dan taukah sudah, makin dekat dengan Tuhan, makin tentram jiwa kita, makin dekat dengan Tuhan, makin diberkati hidup kita, makin dekat dengan Tuhan, makin banyak perubahan-perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Dan yang keempat, kalau kita mengerjakan apa yang harus kita perbuat, kita akan hidup dalam damai sejahtera, kita akan hidup dalam ketentraman, kita nggak lagi dapat tekanan, kita nggak lagi stres, kenapa? Meskipun begitu banyak masalah di depan kita, tetapi kita tahu kita mengerjakan yang benar, maka Tuhan menjadi pembela kita yang agung. Haleluya. Dan yang kelima, kalau kita sebagai orang percaya mengerjakan apa yang harus kita perbuat, kita akan mengalami begitu banyak berkat dan mujizat dalam kehidupan kita. Bahkan Alkitab simpulkan dengan kalimat yang luar biasa, apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, apa yang hati tidak pernah merenungkannya, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasih dia. Haleluya. Sudah berkasihan dalam Tuhan, jika orang yang dilaini lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu surat senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus menurut program ini juga saya mau berdoa buat setiap surat yang sakit, setiap surat yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, surat-surat yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan surat di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak lam nama Yesus, hamba dobat yang sakit, hamba dobat yang berbeban berat, hamba dobat untuk setiap mereka sedang hadapi masa-masa yang sukar, karena Lapa percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak-Bapak berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamaah, yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah, Tuhan kuatkan, yang susah, Tuhan iburkan, yang jatuh langkat. Sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Jarak khusus sama dobat, mengantar tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus. Sehingga kami diajar untuk hidup dalam ketaatan, mengasih, mengampuni, merendahkan diri, kuat dan setia, mengandalkan Tuhan, tetap berjalan iman, dan hidup senantiasa dalam kekudusan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat Allah tidak pernah lalai menempati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini, harinya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.